Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Pada pagi yang mulia ini kita membahas Hal-hal yang memang harus dibahas Karena kita harus kenal Seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidinal Imam Ali bin Abi Talib Sayyidinal Imam Ali bin Abi Talib Salah satu yang menyebabkan kita dirindukan syurga Salah satu yang menyebabkan kita dirindukan syurga Dan dijauhkan kita dari neraka jahannam Allah SWT Salah satunya Sayyidina Ali mengatakan Siapa orang yang kenal kepada syurga Kan hari ini kita mengenal Apa itu jin, apa itu setan, apa itu ijlis Tadi sudah dikenalkan bagaimana kerajaannya Jadi dikatakan Orang yang kenal kepada syaitan Artinya fa'asah Artinya fa'asah pasti dia akan berlalu Atau menghindari daripada jalannya syaitan Tapi kalau kita tidak kenal dengan syaitan Bukan berarti kenal dengan syaitan Ketemu syaitan, oh syaitan ya Oh iya saya kenalan Bukan begitu Artinya mengenal Ini kan musuhnya Allah SWT Artinya yang menjauhkan kita dari jalannya Allah SWT Itu adalah jalannya daripada jalan syaitan Jalan musuh-musuhnya Allah SWT Sehingga juga kita jangan berteman Artinya berteman bagaimana? Iblis sama syaitan itu di akhir nanti di dunia ini Pengen cari teman sebanyak-banyaknya Untuk menemani mereka di neraka Makanya diror Seorang ini berkata Waqalal iblis Maka iblis berkata Ida stand kam tu benih-benih adam thalatan Fagaday tu haja Maka kata iblis mengatakan Apabila aku mampu menguasai manusia Dengan beberapa hal ini Maka sudah selesai aku punya hajat Kata iblis Banyak teman-temannya di neraka Apa yang pertama kata iblis Ida nasya zunubahu Jadi kalau manusia sudah lupa Dia pernah-pernah berbuat dosa kepada Allah SWT Pernah berbuat salah kepada Allah Maka menjadi temannya jin sama iblis nanti di neraka Kemudian yang kedua Dikatakan ujiba biraihi Dia bagus beriman Tapi ujub Tapi sombong Maka juga akan menjadi temannya syautan Di neraka jahannam Allah SWT Jadi bagaimana caranya Agar kita terhindar Kenali jalan mereka Jadi pantas tadi Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib Mengatakan Men'arrafa syautan Siapa orang yang kenal jalan-jalannya syautan Maka pasti dia akan selamat Daripada syautan tersebut Dan salah satu jalan Supaya kita jauh daripada syautan Maka kita memperbanyak doa Dan minta perlindungan kepada Allah SWT Dalam satu doa yang ampuh Yang Allah SWT katakan di dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan Habal ibu Hafal doa ini Baca semuanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi A'udhubika Min hama zatis syayatin Wa'udhubika Rabbi ayyah durun Artinya ini maknanya sangat hebat Kita minta kepada Allah lihat Ya Allah Aku berlindung kepada engkau Daripada bisikan-bisikan syautan al-rajim Dan juga aku berlindung kepada engkau Ya Rabbi Untuk mereka hadir ke tempat kita Jadi kita pun gak mau syautan sama iblis itu Hadir dekat sama kita Melihat kita Makanya kita hanya satunya Lamu'in ilallah Tidak ada tempat kita berlindung Kecuali Allah SWT Jadi berlindung kepada Allah SWT Dimana saja kita berada Kita berlindung kepada Allah Minta perlindungan agar kita Dihindarkan daripada godaan-godaan syautan Yang membuat kita Masuk ke neraka Allah SWT Yang membuat kita Masuk ke neraka jahannamnya Allah SWT Jadi mudah-mudahan Allah SWT Berkaih semua keluarga kita Terhindar daripada godaan-godaan syautan yang terkutuk Amin Amin Ya Rabbal Alamin Al-Quran pun menyebutkan Maka orang-orang yang beriman terhadap yang gaib Tentu saja kita diberikan perintah untuk tetap beriman kepada yang gaib Untuk mengenalinya Bukan berkawan dengannya Untuk mengetahui bahwasannya kita ini sebaik-baik ciptaan Allah SWT Dan kita ini bisa berlindung kepada Allah SWT Hanya Allah yang mampu melindungi kita Maka dari itu Tetaplah untuk selalu meminta pertolongan Meminta perlindungan Ya Allah kami berlindung kepadamu Dari segala keburukan Dari apa yang engkau ciptakan Makna tempat tinggal Jin itu ada yang jauh Ada yang dekat Dan ada yang sangat dekat Maka kita bahas yang sangat dekat ini Yang jauh Gua Laut Gunung Lemba Lubang Tempat pemakaman Kandang onta Yang dekat adalah WC Tempat najis Dan pasar Yang sangat dekat itu adalah Ketika engkau memelihara jin Ketika engkau mengundang jin Ketika Maaf 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 Engkau masuk ke rumahmu Tanpa membaca basmala Engkau makan di rumahmu Tidak baca basmala Engkau tidur di rumahmu Tidak baca basmala Maka engkau akan makan Tidur Dan bersama Dengan setan Alhamdulillah Terima kasih Yang sedalam-dalamnya Untuk guru-guru kita Yang tercinta Terima kasih Dua Antika udah datang Ke Islam itu indah Terima kasih banyak Terima kasih jamaah Yang sudah menyaksikan Islam itu indah Ya Allah Begitu indah Ajaran Islamu Sampai ketemu lagi Besok ya jamaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aku berlindung Aku berlindung Kepada rohku Dari rahaya Yang tak terlihat Dari makhluknya Dari ciptaannya Transmedia Transmedia kembali mengukir sejarah Di dunia pertelevisian Indonesia Pagelaran megah pesta ulang tahun Transmedia ke-18 Menghadirkan dua supergrup K-pop dunia EXO MCT Dream Dan artis-artis ternama Indonesia Disiarkan langsung dari dua indoor team park berkelas internasional Trans Studio Cibugur dan Trans Studio Bali Saksikan malam puncak ulang tahun Transmedia Boom-18 Bersama Sasa Dan Transmedia Miracle-18 Sabtu dan Minggu 14 dan 15 Desember Mulai jam setengah tujuh malam Lois di Transmedia Terima kasih telah menonton